Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buat yang sudah join Terima kasih Buat waktunya Jadi hari ini Kita akan demo Dengan titan baking Ya Jadi hari ini ada 3 menu Dan 2 menu Buat 1 dessert 1 decoration yang simple Satu lagi adalah minuman Nah jadi hari ini Kita akan on demo Di online Di 3 platform Yaitu facebook, instagram Dan juga youtube Ya Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan Boleh Dari facebooknya titan Instagramnya titan Maupun juga youtubenya titan Nanti akan saya bantu Dan saya akan bantu Untuk jawab Ya hari ini Kita ada 3 menu Menu yang pertama itu Ada biscoff cheese Injar Yang kedua adalah Fruit cake Yang ketiga adalah Strawberry matcha latte Ya Jadi hari ini Menunya ada 3 Fokus produknya adalah Naegara farm Topping pride Dan juga God label Dan NDC Boleh siap Kevin? Iya Oke Ketiga produk ini Yang akan kita pakai Untuk Eh sorry Keempat produk ini Yang kita pakai Buat 3 menu hari ini Ya Oke Saya akan menjelaskan dulu Produk-produk yang di depan Sebenarnya produk Chris itu kan Ada banyak ya Jadi kita hanya menjelaskan Produk fokus yang dipakai saja Tapi kalau nanti Ada yang ingin ditanyakan Di luar dari produk fokusnya Kita hari ini Mungkin mau nanya tentang Coklat will topping Mau nanti tanya tentang Produk Chris yang lain Buttercream Boleh-boleh saja Tapi hari ini Saya akan menjelaskan Keempat produk ini Biar Backing loversnya Tidak bingung ya Sebenarnya Oke Biar gak kebanyakan Sebenarnya satu hari Oke Dua produk ini dulu Yang akan dipakai Buat menu Minuman Jadi topping plate Dan juga Non-diary creamer Topping plate ini adalah Topping cream rich Yang tahan asam Yang memang diperuntukkan Untuk minuman Buat decoration Yang tema decorationnya adalah Rasa-rasa ya Rasa fruity Buah Strawberry Ataupun orange Ataupun juga blueberry Bebas Jadi topping plate ini Juga bisa dipakai Buat dekorasi Yang dekornya itu Rasa creamnya gak plain Chef Kevin Jadi benar-benar sudah ada Rasa-rasa ya Strawberry Mau pakai jam boleh Mau pakai essence boleh Pakai apapun juga boleh Topping plate ini juga Sudah masuk di dalam Cream yang Vegan friendly Jadi kalau misalnya Baging lovers yang Joined hari ini Itu adalah Seorang vegan Atau vege ya Chef Kevin ya Tidak mengkonsumsi susu Boleh diganti Susunya dengan Topping plate Jadi topping plate ini Sudah ready Semua produk Rasa itu sebenarnya Sudah dalam proses Pemasakan Dan sebenarnya aman-aman Saja buat diminum ya Tidak ada masalah Untuk Kalau kita minum Minum ya Yang kedua adalah Non-dairy creamer Non-dairy creamer ini Adalah Creamer Nabati Liquid Pertama yang ada Di Indonesia Yang dimiliki oleh Rage Ya creamer ini Biasanya kan Banyak yang dipakai Untuk coffee Mungkin juga Pake dibikin latte Bikin minuman boba Kekinian Banyak juga Tetapi di luar dari itu Dia mereka Yang lain-lainnya Masih dairy Dan juga masih bubuk Benar Dan agak Suka Menggumpal Menggumpal Tapi Non-dairy creamer ini Yang punya nyaris Gampang banget Ngeblend dengan minuman Yang lain Kalau kita campur Dan Tidak mempengaruhi rasa Dan disini Creamer Nabati Yang akan kita pakai nanti Untuk minuman Tapi bisa ngasih Chef buat yang lain Bisa-bisa saja Kecuali buat dekorasi Ya Karena dia tidak mengembang 100% Dia hanya mengembangnya 30-50% saja Dan tidak kokoh Untuk bikin Dekorasi Bisa diganti sebagai Buat masakan Gak sih Chef Boleh banget Bisa banget Bisa buat apa Chef Kevin kalau masakan Kalau untuk masakan Biasanya saya gunakan Dreads Non-Dairy Creamer Untuk menggantikan Fungsi dari santan Jadi Cocok banget Untuk masakan-masakan Yang Tradisional Ataupun Banyak rempahnya Oke Indonesia Yang lokal ya Jadi apalagi nanti Kalau misalnya Sudah mau dekat puasa Ini kan Chef Kevin Ini bisa sebagai Pengganti santan Bisa buat Opor ayam Bisa buat gulai Bisa bikin gulai Bisa bikin jajanan pasar Juga ya Chef Kevin Mungkin bisa buat Takjil nanti Ya Ini bisa banget Berpakai Oke Produk yang selanjutnya Chef Kevin mau jelasin ini Produk yang selanjutnya Nayagara Farm Nayagara Farm ini Produk Krim Dairy Blend Jadi dia ini Tidak full dairy Ada pencampuran Antara lemak hewani Dan juga lemak nabati Oke Susu hewani Dan juga nabati ya Oke Dan Nayagara Farm ini Kegunaannya tuh Bisa macam-macam Apa aja tuh Bisa untuk jadi Muscake Masih bisa untuk Jadi Dissert juga masih bisa ya Chef Oke bener Minuman juga masih bisa Karena dia Rasanya tuh Susu banget Walaupun dairy blend Dan juga Tidak ketinggalan Bisa digunakan Untuk menjadi Cooking Cream Cooking Cream disini Masakannya buat masakan apa Chef? Kalau tadi kan Indonesia kan? Ya betul Kalau yang ini? Kalau yang ini Lebih untuk ke Masakan-masakan western Yang Rempahnya tidak terlalu banyak Biasanya menggunakan Cooking Cream yang dairy Yang plain Nah kalau ini dia Sudah Milky Dan juga Tidak kalah creamy Oke Jadi Nayagara Farm ini adalah Dairy blend ya Bukan heavy cream Maupun dairy cream Yang 100% Karena dia memang Bukan untuk masakan saja Tetapi bisa dipakai Buat muscake Ice cream Minuman Dan lain sebagainya Ya Buat dessert juga Oke Ini sudah 3 produk treat Saya kenalkan Kalau ini mungkin sudah familiar ya Baking lovers yang Titan Mungkin sudah jual juga Dan mungkin sudah banyak Baking lovers Yang menggunakan ini Produk gold label Produk gold label ini ada 2 kemasan Boleh Chef Kevin yang kecil Kemasan 907 dan juga Kemasan 500 gram Jadi ada 2 kemasan Kalau nanti Baking lovers belum Mencoba Mau mencoba yang kecil dulu Boleh saja Yang dipegang sama Chef Kevin 500 gram Yang saya 907 Ini gold label ini Atau biasanya yang Taunya adalah label emas Ini biasanya dipakai Buat apa sih Chef? Gold label ini dipakai Biasanya untuk dekorasi Pengembangannya berapa persen Chef dia bisa mengembang 400% Dan ketahanannya di suhu ruang Itu bisa selama 12 jam Jadi cocok banget Buat dekorasinya Yang dia dekorasi mawar Karakter Bidol Ataupun yang lain Yang dia Pengen krimnya itu Ringan Atau light ya Cocok banget Pakai si gold label Tapi ada juga customer kita Yang sudah improve Menggunakan Buat untuk Budi Buat untuk Bahkan ada yang bikin Untuk minuman Tergantung Bagaimana mereka Mengaplikasikan Dan tergantung Dari rasa yang ingin diinginkan Sebenarnya gold label ini Juga bisa Bukan hanya buat dekorasi Tapi hari ini Saya pakai untuk Dekorasi Si gold label ini Oke Ini sudah Buat Perkenalan produk Nanti kalau ada yang ingin Ditanyakan Seputar dari produk Rich yang didemokan Hari ini Ataupun di luar Yang didemokan Boleh-boleh saja Oke Menu yang pertama Yang akan didemokan Adalah Si Biscoff dulu ya Saya disini Akan mendemokan Biscoff Bersama dengan Chef Kevin Jadi buat Baking lovers yang join Hari ini saya tidak Mendemokan Sponge cake-nya Karena saya tahu Baking lovers di rumah Pasti sudah Punya standar Sponge cake-nya Masing-masing Tetapi nanti kalau ingin Sponge cake yang dari Kita akan bagikan juga resepnya Jadi boleh pakai Sponge cake kita Atau mungkin Baking lovers Mau pakai sponge cake Yang punya standarnya Baking lovers Tidak apa-apa Saya disini hanya Memberitahu Bagaimana untuk Membuat feeling dari Biscoff cream Menggunakan produk Dari Niagara Pump Ya oke Chef Kevin boleh Ambil bowl Buat ngotep dulu ya Ini aja Tidak apa-apa Pakai yang ini Oke Disini ada beberapa produk Nanti saya akan kenalkan Simple saja Otomatis kita butuh Sponge cake-nya boleh Ambil Ditaruh Ditatakan Saya kenalin dulu Buat produk-produknya Disini ada Gula halus Jadi kalau mau bikin Feeling itu Harus gula yang dipakai Adalah gula harus Jangan pakai gula pasir Kenapa? Karena gula halus itu Gampang ngeblend Buat dengan krim yang lain Atau Bahan-bahan yang lain Lalu disini ada Cream cheese Jangan pakai cheese filling Ya Saya bagi yang mau Pakenya cream cheese Karena kita memang Mau ngeluarin rasa Creamy dan juga Cheesey nya Karena menu kita adalah Biscoff Otomatis kita menggunakan Biscoff selai Ya Atau filling Biscoff yang banyak Kalau dijual dimanapun Boleh Pakai Biscoff Kalau tidak ada Biscoff Boleh pakai yang lain Boleh banget Mau Nutella Mau peanut Butter Mau apapun Bebas Dan otomatis Karena kita butuh cream Cream yang dipakai itu adalah Naegara Farm Ya Disini saya sudah punya Sponze cake nya Jar yang saya pakai Ukurannya small Yang kecil Kalau nanti Mau pakai yang gede Segede yang ada di foto Boleh-boleh saja Tapi disini Saya mau bikin yang mini jar saja Pedal dulu Itu gak apa-apa Disini Baru pedal Disini saya sudah Siapkan si Sponze cake Kalau mau bertanya Backing lovers Boleh-boleh saja Nanti akan dibacaan Admin kita Ini saya punya Sponze cake nya Sudah saya ready Sudah saya panggang Sudah saya cutting juga Sesuai dengan ukurannya Ini sudah Spatula Ini Krim cheese nya masuk Bersama dengan gula halus Jadi cream cheese diaduk dulu Dengan gula halus Menggunakan pedal ya bu Karena kan cream cheese itu berat Jadi cream cheese berat Harus diaduk dulu Bersama dengan Gula halus Menggunakan pedal Jangan menggunakan Balon wish Nanti Wish Akan masuk Setelah kita masukin Krim Ya Pakain dulu Pedal Kalau ini sudah tercampur Rata Baru kita masukkan Wisch kof nya Disini Kalau sponge cake Backing lovers Sudah lembut Tidak perlu yang namanya Menambahkan lagi Gula cair Untuk memoles Supaya lembut Boleh aduk Tapi kalau sponge cake Nanti dry Tidak apa-apa Dibikin simple syrup Buat supaya Biar supaya Sponsenya masih tetap Basah Ya ini Karena sponge cake Saya sudah basah Saya tidak perlu lagi Menambahkan simple syrup Nanti buat saya Poles Diaduknya Nanti kalau mau cream cheese Itu dipakai ya Making lovers nya Di towing dulu Di luar Jadi benar-benar Room temper Nanti baru dikocok Diaduk Kalau masih keras-keras Langsung dihajar Di mesin Nanti mesinnya rusak Tidak tersampur juga ya Chef Kevin Buar jadinya Sayang Jadi benar-benar Dia room temper dulu Si cream cheese nya Nanti baru diaduk Bersamaan dengan gula halus Oke Chef Kevin Boleh masukin biskop nya Matikan Baru masukin Si biskop selai Karena kita di jar Ya Di cup seperti ini Kita tidak perlu lagi pakai gelatin Tapi kalau bagian lovers Bikinnya di yang hole Atau yang gede Harus pakai gelatin Biar dia kuat Ya Saya kan hanya mau pakai jarnya saja Di dalam cup seperti ini Tidak perlu lagi pakai yang namanya gelatin Sudah 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 Masakan Terus ganti Nanti kalau sudah tercampur Cream cheese nya Biskop nya Sudah tercampur rata Bersama dengan gula halusnya Baru kita ganti dengan Si wish Paddle nya Biarkan lembut dulu Tersampur rata dulu Baru diganti Biar nanti Mesinnya gak rusak Walaupun sedikit Yang dikocok Tapi tetap harus Lebih baik berjaga-jaga Biar mesin kita Masih tetap awet Baru masukin Nah ya gara fam Jadi masuk naik gara fam Sambil diaduk Kenceng aja Oke Ini udah wangi Wangi Biskop Wangi naik gara fam Terus tetap kecium Jadi Double susunya Jadi gak perlu lagi penambahan Susu bubuk lagi ya Ya betul Susu bubuk Pakai susu cair Gak perlu Jadi karena Si naik gara fam Sudah berasal susu Aromanya pun Sudah susu ya Sudah kuat Boleh masukin Oke Aduk dulu Sya Kerapain Lagi Ada pertanyaan ke Mbak Ica Sampai di sekarang Belum Boleh ya Kalau mau bertanya Gak apa-apa Jangan takut-takut Buat bertanya Mau masakan Minuman Dekorasi Kalau nanti masakan Akan dibantu Sama Chef Kevin Buat Dijawab Pertanyaannya 4 Sudah Keluarin Oke jadi kalau udah seperti ini dia nggak terlalu gampang jatuh ya perjatuhnya perlahan udah bisa tinggal dimasukin ke piping bag jadi krimnya nggak kaku-kaku banget tapi tidak terlalu lembek banget juga ya ya Terima kasih. Terima kasih. Pertama kita layer bawahnya, kita taruh krimnya dulu ya, baking lovers ya. Mulai dari pinggir, jadi kalau mau nge-filling itu mulainya dari pinggir. Tipis aja, baru masukin sponge cake-nya. Nanti baru sponge cake, baru kita lanjutin sampai akhir. Ini sudah ya, kelihatan ini. Baru setelah itu kita isi lagi si fillingnya dari pinggir. Isi lagi biskutnya, cake-nya. Kalau mau dikasih biskuit biskut sebelum menaruh sponge cake-nya juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita isi sampai dia atas, baru kita kasih si jam biskutnya yang sudah dicairkan. Jadi kalau baking lovers krimnya tidak terlalu nge-set, jadi kalau nganuangnya jadi enak. Tutup semuanya. Oh, itu kepentalan. Semua, 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 semua. Ini boleh diratain aja. Abstract boleh ya, bagging lovers-nya mau dia nggak abstrak juga nggak apa-apa. Para biskutnya, saya kave-in. Oke, jadi ini mau nanti tinggal ditutup di packaging seperti ini. Ya. Oke, saya kelarin satu lagi. Jadi simple aja ya, kita bikin ya. Nggak usah yang ribet-ribet. Simple tapi enak. Enak. Enggak. Udah, udah. Ambil potongan yang itu. Yang itu, remah. Di sini. Nah, kalau misalnya di sampingnya ada yang bolong-bolong kita boleh agak ditekan ya, making lovers ya. Nah, mulainya dari pinggir. Selalu kalau mau nge-dekor kayak gitu, seneng kakaknya. Mulainya dari pinggir. Biar nanti dia kelihatan lapisannya. Jadi, bagian lovers boleh ganti dengan nutella. Tadi saya bilang, pakai peanut butter juga boleh. Ataupun mau pakai coklat ganas juga boleh. Bebas. Ya. Yang penting pakai krimnya adalah Niagara Farm. Karena kalau pakai Niagara Farm, tadi kan Chef Kevin bilang nggak perlu tambahin susu lagi ya, Chef ya. Iya, betul. Nggak perlu lagi tambahin susu bubuk, nggak perlu lagi susu kental manis. Dia sudah manis memang dari si Niagara Farm-nya. Ya. Oke. Jadi, ini kita ratain yang kayak tadi dicontohin Chef Jessica. Boleh. Value pride saja ya? Bukan value pride soft blend ya? Boleh. Oke. Kalau value pride sama value pride soft blend sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh ya. Hanya bedanya manisnya saja. Ya. Rasa manis value pride soft blend itu tidak terlalu manis daripada value pride. Ya, kalau mau dibedain dengan gold label, apa sih ketiga bedanya? Bedanya ketiga-tiganya dari kadar manisnya. Fungsinya sama nggak sih Chef buat dekorasi ketiga-tiganya bisa nggak ya? Bisa banget. Sangat-sangat teramat bisa. Kalau dipakai buat dekorasi, mau value pride, mau value pride soft blend, juga mau pakai gold label nggak apa-apa. Nah, kalau gold label rasa manisnya kuat daripada value pride maupun value pride soft blend. Kalau mau tirsah, mau pilih yang mana? Kalau buat dekorasi. Tapi biasanya value pride soft blend bisa juga dipakai buat melembutkan roti. Nah, seperti yang di resep saya kan nanti biskof itu saya pakai, di situ ada value pride soft blend. Yang seperti di resep saya, saya pakai value pride soft blend buat bikin sponge cake-nya. Jadi sponge cake-nya itu menambah lembut si tekstur dari sponge cake-nya. Kan tadi saya bilang tekstur sponge cake saya sudah lembut nih. Jadi saya tidak perlu lagi penambahan yang namanya simple syrup buat saya polis si cake-nya. Ya, jadi lebih aman. Itu perbedaannya ya. Kalau mau value pride, gold label maupun value pride soft blend. Oke, ada lagi Mbak Ica yang mau ditanya? Cukup? 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 Oke, saya menambah dulu. Mau dibuka juga tidak apa-apa. Saya tetap saja ya, biar lebih enak terlihatnya. Saya kasih footek dulu. Satu saya buka, satu saya tutup. Oke, buttercream buat hiasan cake bagus. Tidak ya, Cek, bagus banget. Kalau mau bikin buat hiasan cake, dekorasi cake sangat boleh banget ya si buttercream itu. Tapi di sini buttercream itu teksturnya berbeda daripada gold label. Kalau sudah biasa pakai gold label, sudah biasa pakai value pride soft blend, dan sudah biasa teksturnya gold label dengan buttercream itu beda. Buttercream itu jauh lebih padat daripada si gold label. Jadi kalau mau buat dekorasi, cocok banget. Mau dekorasinya, tapi lebih ke Korean decoration, Swiss roll atau Japanese Swiss roll, beda. Seperti itulah jenisnya. Kalau dibandingkan dengan gold label, pasti beda. Ya, gold label lebih ringan yang didekorasi buat mawar atau seperti yang saya bikin nanti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Chef Kevin boleh minta mixernya, Chef. Yang tadi. Oke, sekarang saya mau bikin dekorasi. Seperti biasa, saya sudah siapkan sponge cake-nya. Saya tidak mendemokan lagi sponge cake-nya. Karena saya sudah bilang bahwa setiap baking loafers pasti punya resepnya masing-masing. Tetapi nanti kita akan bagikan resepnya. Ya, bagikan resepnya. Nanti di sini sudah ada resep sponge cake vanilla dan juga sudah ada resep chocolate sponge cake. Oke, karena kita mau dekorasinya adalah vanilla fruit cake otomatis di sini. Saya juga menggunakan buat dekorasi adalah si gold label. Sponge cake yang saya pakai tadi kan coklat ya, buat biskof. Kalau yang ini saya pakainya yang vanilla. Teksturnya ini, sponge cake-nya. Kelihatan kok di kamera? Oke, jadi teksturnya itu. Jadi kalau sudah sebenarnya sponge cake yang dipakai buat vanilla dan coklat ini, kita pakainya adalah value pride ya, krimnya buat dia melembutkan. Jadi ngebantu dari tekstur moist lebih menghemat kita. Tadi saya bilang tidak perlu lagi pakai simple syrup ketika nanti ngedekor. Oke. Sebentar. Sebentar ya guys. Saya pakai strawberry jam buat pelapisnya ya. Kalau saya dekorasi, lebih bagus kita langsung nge-dekornya di... Kalau memang ragu-ragu, mau langsung di atas si tatakannya juga tidak apa-apa. Atau mau di round table-nya dulu atau meja puternya dulu baru dipindahin juga tidak apa-apa. Tapi lebih riskan biasanya. Kalau dipindah-pindahkan seperti itu. Oke. Nah di sini buat dekorasi, saya pakainya si gold label. Kalau gold label tidak ada, boleh pakai value pride soft blend juga boleh. Kalau mau pakai teksturnya lebih lembut lagi, lebih tebal lagi, lebih tekstur krimnya lebih padat. Boleh pakai si buttercream juga boleh. Ini saya besitkan, saya keringkan. Oke. Oke, saya ambil gold label-nya dulu. Ini ya. Ini ya. Oke. Saya pakainya 2 gold label-nya 500 gram. Kalau buttercream bisa tahan di seluruh luar enggak sih, chef tahan banget. Ya tahan banget. Kalau buttercream, helipers soft blend, gold label dan juga coklat build topping, kalau mau dekorasi itu bisa bertahan di seluruh luar selama 12 jam kita sarankan. Tapi kalau baking lover seragu, boleh di 6 jam juga enggak apa-apa. Paling lama ya. Gout label-nya sudah masuk, tinggal kita kocok. Yes, benar banget. Tidak seputih dari... Kalau buttercream seputih dari... Tidak terlalu putih ya, chef. Benar banget. Tidak terlalu putih dan tidak seputih dari gold label maupun value pride. Dia warnanya putihnya seperti putih tulang. Lanjut, chef, Kevin. Di sini saya pakainya karena di mixer ini hanya 1, 2, dan 3, saya pakai speednya di 3. Kalau pakai di stand mixer yang kitchen profesional, itu pakai di speednya yang 6. 6 atau 8 dulu baru turunkan pelan-pelan. Tapi kalau ragu pakai di 5, enggak apa-apa. Baru nanti ditembak ke yang tinggi. Nanti ini dikocoknya kekakuannya 75% atau 70%. 80% sudah terlalu over. Nanti saya akan kasih tahu, kasih lihat bagaimana tekstur krim yang good, yang baik buat pengocokan. Dan di sini krim apapun, tidak hanya krim rich saja, harus memang dikocok dalam keadaan dingin. Apalagi krim rich adalah krim non-dairy. Jadi benar-benar harus dikocok dalam keadaan dingin biar mengembangnya bagus. Kalau krim tidak dingin, itu tidak akan pernah bisa mengembang dengan baik. Suhu krim yang baik itu adalah 2 sampai 7 derajat. Suhu dari krimnya, bukan suhu dari chiller atau tempat penyimpanan. Kalau krim rich, itu diterima dalam keadaan beku. Kalau nanti di TBK, Titan, misalnya diterima dalam keadaan beku, ibu mau pakai atau bagging lobet mau pakai besok, simpannya ke freezer dulu. Tapi kalau diterimanya dari TBK, dalam keadaan cair, atau sudah benar-benar full cair disimpannya di chiller, jangan disimpan ke dalam freezer. Simpanlah ke dalam chiller. Kalau belum terbuka, masa simpannya itu 1 bulan. Sudah terbuka dari kemasan, itu masa simpannya paling lama 1 sampai 2 minggu. Pipping cream rich mana yang pengembangannya paling kurang? Oke, pipping cream rich mana yang pengembangannya bisa sampai 200 lebih ya. Gold label, value price, coklat the topping. Ketiga produk ini bisa mengembang di 300 persen. Kalau ketahanan sama, nggak siap sama-sama bertahan 12 jam. Kalau butter cream, dia pengembangannya tidak melebih 300 karena dia berat. Dia di 200, kalau ini bisa 300 sampai 400 persen bisa. Mengembangnya, volumenya banyak, lebih dari volume si krim yang dipakai. Kalau ini lebih berat, dia hasil krimnya. Jadi ketiga produk ini bisa mengembangnya tadi 300 persen ya. Lagi, lagi. Gedein aja ya. Gedein. Cepat. Ada lagi pertanyaannya? Bentar ya. Ini saya perlihatkan. Krim rich yang mengembangnya cocok buat dekorasi itu seperti ini. Teksturnya. Lembut, jadi gampang banget buat ngedekor. Nah, karena saya mau nanti pakai buat dekorasi di atasnya juga. Saya sisakan dulu, satu saya pisahkan dulu ke plastik segitiga yang saya butuhkan untuk nanti saya dekor bagian atas cake-nya. Oke. Tulis, taruh di silar dulu. Oke. Gunti gak? Gunti gak? Gunti gak? Gunti gak? Gunti gak? Ini apa? Gunti gak? Gunti gak? Oke Ini saya kasih jam dulu Tipis aja jamnya Ini Minta kain basah Cuciin dulu Boleh-boleh sambil Untuk ketahanan Lebih tahan gold label atau buttercream Di suhu ruang Oke Lebih tahan lamanya itu Sebenarnya dua-duanya bisa tahan lebih lama Tapi yang lebih awet Lebih tahan itu Si gold label Ya Kedua-duanya sama-sama saja bisa bertahan di Suhu ruang Suhu ruang ya Bukan suhu panas Jadi suhu ruang itu masih aman Di suhu yang baik Bisa dipakai gold label Buttercream juga bisa-bisa saja sih Dipakai Sorry Lupa kasih jam Jadi setiap lapisan cake-nya Kita kasih jam Mau dikasih jam boleh Gak mau dikasih jam juga gak apa-apa Ya Ya Kalau suhu ruangan Baking lovers gak Dingin Di Dekorasinya Agak cepat ya Atau lebih amannya Memang harus cari ruangan yang ber-AC deh Yes Chef Kevinnya biar lebih Aman Ini Sudah Terus saya kasih lagi Ayo 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 Untuk pertanyaan yang pertama Itu ada Sebutkan salah satu menu yang dibuat hari ini Jadi Kita kan hari ini bikin tiga Cukup sebutin salah satunya aja Oke Tiga nama menunya ya Iya Saya ulang Sebutkan salah satu menu yang dibuat hari ini Nanti boleh langsung dijawab di komen ya Kak Ica ya Oke Oke ini tipis dulu buat menutup si sponge cake nya Ah Apa khat kita tutup itu Selamat tinggi Nah kalau sudah tadi ketutup si sponsnya Kita baru tambahin yang tebelnya Pertanyaannya itu sebutkan salah satu menu yang dibuat hari ini Jadi kita buat tiga menu Yang pertama ada Biscoff Dessert Box Yang kedua ada Vanilla Fruit Cake Sama yang ketiga ada Strawberry Maca Latte Selamat untuk Ellen Sylvia Heriansen Selamat Oke nanti boleh di DM ya Nama, alamat Nama, alamat Nomor handphone juga boleh Yes Biar nanti langsung dikirim hadiah Oke ini sudah Tinggal kita Finishing bagian atasnya saja Lagi dekor gue butuh ketenangan dulu Sebar ya Oke Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan Kak Ica Belum oke Ini sudah Boleh simpan ini Boleh ambil yang tadi Yang di piping Oke ini kalau sudah Seperti ini Kita tinggal dekor bagian atasnya Pinggirnya kita rapihin dulu Sudah Sudah Jadi Kalau yang saya pakai ini Saya tidak perlu pakai Nuzle Saya tinggal potong Ujungnya seperti ini Ini kan ujung piping ini Saya potong nyerong Karena saya tidak pakai Nuzle Oke Oke Bentar ya Oke Ini saya Bikin Jadi kalau Baking lovers Mau bikin kayak gini Bentuk kayak gini Plastik segitiganya Dibikin yang saya potong Seperti tadi Tidak usah pakai Nuzle Tapi kalau ragu Tidak apa-apa Pakai Nuzle Kalau sudah jago Jessica tidak usah pakai Nuzle Tidak apa-apa Belajar ya Tidak apa-apa kok Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena judulnya fruit Buah-buahan Jadi saya pakai buah-buahnya Sini ada Strawberry Masukkan Saya rapikan dulu Pinggirannya Bentar ya Wow God label Yang dipakai Cakep Oke Bentar ya Saya rapikan dulu bawahnya Ada pertanyaan mungkin Keica Ada lagi pertanyaan Atau boleh quiz pertanyaan kedua Boleh nggak? Boleh Oke Jadi untuk pertanyaan yang kedua nih Sebutkan produk yang digunakan Saya ganti pertanyaannya Saya ganti pertanyaannya Niagara Farm merupakan produk whipping cream dairy blend Apa yang dimaksud dari dairy blend? Dairy blend itu kandungannya apa sama apa? Iya pertanyaan dari apa sama apa Pertanyaannya saya ulangin ya Niagara Farm itu kan merupakan produk whipping cream dairy blend Nah dairy blend Dairy blend Apa yang dimaksud dari dairy blend? Oke Sambil jauh saya dekor disini saya punya strawberry Nenas Buah peach Mau pakai anggur Pepir Kiwi 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 sole Mau pakai Sun kiss boleh Mau pakai Anggur Apapun boleh Mangga boleh Bebas Jadi perpaduan warnanya cantik Disini saya susunnya Suka-suka aja sih sebenarnya ya Bagging lovers ya Abstract Biar estetik Ya Oke Udah ada yang jawab belum ke Ica? Kayaknya mau menurut gue bisa Waduh Boleh ulangin Pertanyaannya itu Singkatnya apa yang dimaksud dengan dairy blend? Apa yang dimaksud dengan dairy blend? Apa yang dimaksud dengan dairy blend? Pada naik arah farm Pada naik arah farm Jadi campuran apa Sama campuran apa Oke Itu gampang Banget Gampang Oke 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 Live-nya Iya Jadi kita hari ini live dari Instagram Facebook dan juga Youtubenya Titan Baking Yes Jadi terima kasih untuk Titan Baking Yang udah mau demo Iya dan juga terima kasih buat yang Mau sudah menyempatkan waktu untuk menonton demo ini Join ya Iya Jadi Terima kasih Oh satu lagi Selain terima kasih Saya cuma mau ngingetin Jangan lupa untuk Beli produk rich Yang banyak Kalau itu terima kasih banget Beli produk rich-nya yang pasti dari Titan dong Dan Kevin pernah demo dikita bikin? Belum Belum Oh belum 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 Dapat kesempatannya Nanti kalau mau chef Kevinnya demo Boleh nanti di-request Boleh Udah ada yang jawab Keica Untuk Untuk jawaban quiz-nya Ditahan dulu ya Kalau jawabannya ya Kalau jawabannya kan Belum banyak menjawab Oh Oke Keica Sip Oke Boleh dong promosiin Instagram Nyari Oke Oke Boleh Jadi Boleh juga yang lagi nonton Boleh juga follow Instagramnya Rich Yaitu Rich Products Indonesia Dan juga Facebooknya juga itu ya Keica ya Rich Products Indonesia Oh kita juga ada TikTok juga Youtube juga ada Semua platform kita ada Di Instagram itu biasanya kita ada Ada resep Ada sharing-sharing resep Ada juga live Live Instagram Dan juga Facebook juga kadang kita ada live Kompetisi Nah kompetisi Kita sering bagi-bagi hadiah Oke Baik ya Kompetisi Iya Jadi Kalau ada event-event Atau Hari Atau tema-tema tertentu Nah Kebetulan Bulan depan Ada kompetisi Edisi Ramadhan Oke Iya Bocoran dikit Jadi boleh dipantengin Langsung di follow Instagramnya Rich Products Indonesia Biar gak ketinggalan kompetisinya Dan yang pasti Kompetisinya pasti harus memakai produk Rich Oke Sudah saya gliss ya Jadi Tatakan buahnya tuh bebas Mau Hold second Saya pindah-pindah ya Oh iya maaf Kameramennya galak Maaf ya pak kameramen Jadi Tatakan buahnya Di atas ini Abstrak aja Mau apapun deh Terserah Mau di pinggirnya nanti juga Mau dikasih Model yang lain Atau mau disisir Seperti apapun Dekorasinya Terserah Saat butt rich Tapi yang pasti Kalau kita pakai buah Ini hanya bisa bertahan Satu hari Kalau cake-nya Mau lebih aman Ini kalau dicilar Bisa 2-3 hari Paling lama Tapi kalau fruity buah Seperti ini Nanti kan ada airnya ya Air buahnya tuh Turun ke dalam Krimnya nanti Takunya basah Apalagi kalau buah kan Biar supaya seger Kita poles ya Apalagi buahnya nanas lagi Basah tuh Iya sebenar Kalau mau lebih aman Ya pakai buah kaleng Iya Tapi kan Kalau buah kaleng Tetap sama aja Ada air-airnya juga Waduh sayang sekali ya Iya Masih dikasih kesempatan dulu Lagi ya Kayak Caya Mungkin ya Klu nya Jadi ini agar afam itu Yang sudah saya jelasin Di awal kan Dia Produk krim Krim yang Dairy blend Jadi percampuran Antara lemak hewan Saya kasih bocoran Tinggal Jawab satunya Lagi aja deh Lemak hewan ini Dan dicampur dengan Apa Jadi sehingga Sehingga Jadinya dairy blend Oke Karena dia gak 100% Dairy Gak 100% Dari hewani Sudah dikasih save Kevin Di kemasan Gak ada sih kayaknya Di komposisinya pasti ada Gak ada dong Oh gak lupa Produk reach itu Semuanya sudah halal Sudah sertifikasi halal Sip Oh udah ada yang menang Kak Ica Oh gitu Bagus Berarti menyimak Iya Jadi Udah Saya sebutin dulu Jawaban yang benar ya Kak Ica ya Pertanyaannya itu kan Apa yang dimaksud Dengan dairy blend Jadi dairy blend itu Pencampuran antara Lemak hewani Dan juga lemak nabati Ya jadi dia gak full Lemak hewani aja Jadi ada lemak nabatinya Siapa yang menang Kak Ica Selamat untuk Nabi U Undercard RPA Selamat untuk Belum disebutin Belum disebutin Udah main tepuk tangan aja Nabil Underscores Nabil Underscores M.Y Oke selamat Selamat Oke nanti Boleh dikasih DM Nama Alamatnya Nomor handphonenya Biar Langsung dikirim DMnya ke Titan backing Titan ya Jangan ke reach Oke sudah menu ketiga Chef Kevin Menu ketiga oke siap Jadi menunya sudah dua Yang biskov sudah Fruit cake sudah Tinggal yang terakhir adalah Strawberry Maca Latte Maca Latte oke Kalau karena dia maca Otomatis pakai bubuk Maca ya Ini kita bikin Maca foamnya dulu kali ya Chef ya Boleh Jadi disini ada Maca Powder Yang udah dicampur sama air Dilarutin aja Sampai dia larut Nggak ada yang menggumpal Ada Topping pride Iya ada Sama ada topping pride Aja Jadi bahannya cuma tiga Air Maca powder Dan juga topping pride Ini pertama kita Kocok dulu Topping pride nya Kita campur sedikit dari Macanya yang udah dilarutin Kita kocok lagi Jadi foam itu Tidak harus kaku Kayak yang tadi ya Saya dekorasi Boleh dirujukin Chef Jadi dia Ini masih sedikit cair ya Jadi masih bisa goyang-goyang Sip Oke foamnya udah Foamnya udah Sekarang Bikin si base nya Campur-campur aja Oke Saya ambil dulu Karena kita judulnya adalah Strawberry Maca Otomatis kita pakai Strawberry Ya Disini ada Strawberry puree Strawberry puree itu Dari Strawberry buah boleh Strawberry puree boleh Yang dimasak Bersama dengan gula Ini sudah saya kepin masak Ya Jadi ini rasa Strawberry nya sudah manis Disini sudah ada gula Dan juga strawberry fresh Oke Topnya sudah jadi Ini topping pride Non-dairy creamer Disini ada topping pride Ini non-dairy creamer nih ya Ya betul Dan fungsinya Kenapa dikasih Non-dairy creamer Disini itu Untuk menggantikan Fungsi dari Susu cair Jadi kita udah Nggak perlu lagi Pakai susu cair Bisa digantikan langsung Sama non-dairy creamer Kalau mau pakai Naegara fam Juga boleh Juga boleh Jadi yang pertama ini Kita susun Masukin dulu Apa Strawberry puree Strawberry puree nya Oke Jadi Jadi Base nya Strawberry nya Di bawah Kita Langsung kasih es batu Oke Sama Sebentar Saya tuang gelas Biar lebih gampang Oke Jadi disini Sudah Strawberry Jadi di base bawahnya Ini strawberry puree Tadi yang dimasak Sama gula Sudah es batu Lalu Non-dairy creamer Oke Lalu Si topping pride Iya Kayaknya boleh Kita tambahin sedikit Lagi Non-dairy creamer Oke Jadi Kalau mau Nambah Jangan Nambah topping Fried Ini ya Tambahnya Nondairy creamer Aja Biar lebih creamy Rasanya Ya Lalu Ditaruh Kominya Oke Tanduk aja Di atasnya Chef Diaduk dulu Okay 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 Mau didas sama rinti lagi juga boleh Gak apa-apa ya Mau lebih pekat Tapi begini juga sudah cakep Oke Sudah selesai Menunya Apa tadi namanya siap Kevin Strawberry matcha latte Strawberry matcha latte Oke Ada pertanyaan Mbak Echa gak ada Pertanyaan ketiga kak Echa Oke jadi pertanyaannya Dua tadi sudah jadi buat pemenang yang menang tadi Ada pertanyaan terbaik Ini pilihan dari kita Oke Oke ini pertanyaan terbaik Pilihan dari Titan backing Apa pertanyaannya Dari akun Melili Witna Terpilih pertanyaan terbaik oleh Titan Nanti akan dapat hadiah juga Dapat hadiah dari Titan Tadi namanya siapa Namanya siapa tadi Melili Witna Oke selamat Selamat Itu buat pertanyaan yang terbaik dipilih Titan Nanti akan dikirim hadiahnya oleh Titan backing Ada lagi? Sudah cukup? Oke Ketiga menu hari ini sudah selesai Fruit decoration Biscoff cheese jar Sama dengan Strawberry matcha latte Oke Semoga menu nya Bermanfaat Nanti resepnya akan dikirim oleh Titan Ke instastory nya Titan Maupun ke Facebook nya Titan Atau nanti Titan akan kirim di grup nya Titan yang ada Di Titan backing Oke Terima kasih buat waktunya Semoga menu nya bermanfaat Jika ada salah kata Mohon maaf Saya Chef Jessica Saya Chef Kevin Sampai jumpa Selamat siang Selamat menikmati